King eSport, strategi apa nih Omawa, masukin Grok ke arah hero yang dipikir oleh King eSport? Hmm, mau ngerusu mungkin. Jadi Grok kan bisa masuk ke jungle untuk di early-nya, untuk buff-buff-nya juga. Jadi dari Kings mereka harus bisa berharap dari Grok pastinya. Dan ada Raffaella juga buat nge-heal Grok sejadinya. Ini Raffaella dengan Grok yang bakal punya peranan penting untuk bisa menjaga Granger. Biar Granger-nya bisa melepas di jungle-nya dia. Karena ya balik lagi kalau sampai nggak farm lepas di jungle, itu bakal sayang banget. Terutama untuk Granger sendiri. Iya betul. Yang punya kapabilitas buat nuclear jungle mini dengan sempat. Aku setuju banget sih sama Omawa. Tapi menurut Kak Geo sendiri, dari draft and pick-nya lebih better Kings atau EVOS? Aku sih untuk late game masih megang EVOS, jadi aku EVOS. Omawa? Aku EVOS sih, karena ada Joranus-nya. Yap, langsung aja. Untuk EVOS tapi kita langsung aja memasuki game yang kedua antara EVOS akan melawan Kings. Kita akan lihat apakah prediksi dari Kak Geo dan juga Omawa EVOS akan memenangkan 2-0 atau Kings bisa mematahkannya dengan satu sama. All right, we'll see. Dan kita lihat sudah ada pergerakan dilakukan oleh Reksi dan juga Panzer ke arah purple buff untuk memamankan. Tapi ada violence yang diam-diam memberikan violence ke arah lawan-lawannya juga. Kita lihat grognya, sungguh mengganggu. Tapi disitu ada Crite dan juga seorang Granger dari seorang Kedot. Sepertinya nggak mau ikut ambil rusuh. Dia mau coba untuk ambil objektif ke arah orange buff. Oke, power of nature sudah mengenai seorang Zoibit langsung aja menengah menggunakan wings by wings. Pukul mundur ke arah teman-temannya yang pembali untuk lebih bermain aman aja. Akan clear minion terlebih dahulu. Karena disitu juga sudah ada Crite yang bisa langsung ngeheal dan memberikan movement speed tambahan terhadap violence ya. Jadi cukup susah untuk diharas dari seorang Parsia juga yang masih ya early belum terlalu sakit damage-nya. Apalagi Refici ini masih belum ada sakit-sakit tuh. Sama sekali belum ada sakit-sakit. Tapi dia menggunakan Emu support juga dan juga purify tentunya. Untuk menghindari dari Newt ataupun nanti dari Crite. Dan sebentar ini kita lihat Zoibit ya wings by wings ya ada terus. Untuk mundur karena dia damage-nya sudah mulai masuk ke dalam tubuh burungnya itu sayapnya udah mulai pada rontok. Dan kalau kita lihat sekarang udah Rexy, Refici dan juga Panzer. Mencoba untuk roaming ke arah bottom lane disana. Mencoba untuk menghilangkan seorang Kedot disicil aja. Dengan code shadownya masuk ke arah sana. Tapi Crite dan juga Pendragon. Yes lagi-lagi Pendragon di base menahan. Ngecut main minion dari dual lane. Top dan juga middle. Ini adalah keputusan yang bagus banget untuk Pendragon. Tapi sementara itu First Blood didapatkan. Dan juga Refici membuka Blazing 2 tapi tidak mengenai siapapun sementara itu. Newt berusaha mengarah dengan flickernya. Berusaha untuk menggapai seorang Refici. Tapi gak bakal kena malah Zoibit yang kali ini harus dikorbankan. Bener banget Refici juga harus pulang sebentar lagi. Karena kita lihat depan belakang kena. Dan bener aja Raphael aja menumbangkan seorang cloudnya disitu. Tadi udah di shadow kill bukan? Kenapa ada seorang yang bisa Rexy disitu. Tapi bisa menumbangkan satu orang violence. Satu hit terhadap Rexy. Rexy masih cukup kuat disitu. Granger datang kali ini menumbangkan. Rexy omeksi. Kita lihat Newt nya. Cried. Kedot. Terpada sekarat-sekarat. Bae. Harus mundur. Gak boleh terlalu ke bawah. Sementara itu di arah mid lane. Kita bisa melihat Parshia. Harus mempop up dari feather rise tracknya. Hanya untuk nge-clear ke arah minion. Karena dari Alice nya juga cukup cepat untuk nge-clear minion ya. Gila sih Pendragon nya. Tiba-tiba udah ngambil orange buff punya Granger Kedot ya. Walaupun dia dapet turtle tapi. Wah yang dapet seorang Uranus sih bete sih. Bete sih. Betul. 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 Tapi baru saja didapatkan turtle. Jadi gak rugi-giru gimana. Tapi sementara itu blazing duet. Lihat belum ada damage nya sama sekali. Sampai sedangkan Newt yang kali ini harus berhasil mempick off dari seorang Rexy. Sementara diikuti kematiannya dengan Panzer 2. Terpick off dari teman-teman Evos icon. Rapi banget ya Om Allah ya. Mereka bermain roaming ke bawahnya itu loh. Dari King. Mereka selalu berempat kesitu gak sih Om? Ya ini 0-4 sih. Ini strategi yang. Ya sering kali kita lihat sekarang ya. Udah mulai marak juga. Strategi meriah. Meriah. Ya dimana di bottom line nya full banget. Rame banget dari Kings. Dan ya mereka meninggalkan Rexy untuk melakukan farmingan. Yang nanti kalau ya balik lagi. Dia adalah second damage dealer. Jadi otomatis harus bisa ke defense. Dan Evos kalau sampai terpancing untuk berhadapan dengan empat. Ngelawan empat juga bakal sangat dirugikan. Karena. Oh ada Ovidar Aksai juga dari Zoe Bitt kali ini. Mencoba untuk memusir mundur dari Newt. Kali Violet datang. Untuk menjadi tameng bagi Cryt. Dan juga seorang Newt disitu. Ini ngeri banget sih pergerakan Rexy. Dia tinggal sendirian. Kalau Newt nya udah punya flicker. Ini dia bisa masuk kapan aja. Walaupun dia belum menggunakan Bravery Fighter nya. Ini serem sih. Bahaya. Kalau untuk teamfight. Empat lawan empat gitu. Lapo-lapo sih strong banget ya. Apalagi dengan Bravery Fighter nya tadi. Yang berulang kali. Memang berhasil untuk memotong. Momen-momen dari Evil Cycle. Dan langsung kita lihat. Untuk item. Sudah ada Clock of Destiny bagi Alice. Bakal mengarah ke Lightning Trudgeon. Sedangkan. Gue lagi liatin si Ranger. Si Ranger nya memang berapa ya. Eits. Tapi Pendragon nya udah mulai dibully-bully aja sana. Sama seorang Kedo. Tadi udah ada Death Sonata. Tapi belum sampai menumbangkan Pendragon. Yang kita tahu. Cukup kerat banget. Masih mencoba untuk lebihkan Kedot nya. Mencoba untuk objektif dulu. Ke arah gold buff nya. Pendragon udah full lagi darahnya dong. Capek gak sih Brai. Capek dong. Tapi ternyata yang kedua sudah datang. Batem nya satu lawan duanya. Menang si Lapu-Lapu. Gila itu Newt nya. Iya. Dari Newt sendiri juga sudah mempunyai Bloodlash. Iya Bloodlash X. Jadi lebih sustain lagi. Sementara itu Pendragon. Masih berusaha untuk dicicil dari teman-teman Kings. Tapi masih dengan sangat sustain juga. Sementara itu Reksi datang untuk membantu. Lihat Reksi. Udah ada kuat shadow yang diopen. Apakah akan ada shadow kill? Wah Pendragon H1. Lawan 4 damage yang masuk ke Pendragon. Masih bisa ditahan loh. Iya. Ada Flameshot dikeluarkan oleh Zoibit. Hampir saja mengenai seorang crit. Ataupun Kedo di sana. Dependragon masih mau lebih. Keras Ray. Tidak sadar Ice Track lagi. Dari seorang Zoibit yang masih bisa flicker ke belakang. Dari seorang refugee. Tapi gak bisa selamat. Bukan flicker. Bukan flicker. Dan kita lihat. Kray. Gar refugee nya belum mengeluarkan Blazing Duet. Mencoba untuk memperinkan damage ke arah Violas. Mendapatkan satu orang. Krayt disitu. Turtle masih terbuka lebar. Untuk tim Evos Icon. Reaksi. Refugee. Ditambah Vanser dan juga Pendragon. Gak mau membuat lawan-lawannya pada Gon. Gila tiba-tiba ngerap gitu gue. Mantep ya. Oke sementara itu dari Panser sendiri. Langsung dari teman-teman Evos. Mengambil Orange Buff dari Kings. Gak mau membuang momentum. Sementara itu. Refugee sudah mengetahui keberadaan dari teman-teman Evos. Udah membuka Vincent. Dan juga menginformasikan ke teman-temannya. Bahwa Orange Buff berhasil diamankan oleh Reksi. Lapor ketua. Sudah dapat Orange Buff lawan. Hahaha. Oke. Bagus sekali ketua. Langsung aja dari teman-temannya. Teman Kings. Bareng-bareng nih. Melakukan set up. Untuk regroup. Grouping aja. Sementara itu. Alice berusaha untuk menghalau pergerakan. Dari seorang Pendragon. Dan juga sudah ada Dead Sonata yang dilontarkan. Tapi. Langsung dibalaskan dengan Feather Restrex. Violence dengan Power of Nature nya. Berusaha untuk mengincar ke Rapenser. Tapi belum kena. Masih ada Cry. Dengan Holy Healing nya. Memberikan tambahan movement speed ke teman-temannya. Iya. Refugee disini sendirian. Hati-hati. Gak boleh terlalu offside. Dia tahu. Setelah pergerakan dari Kings itu. Rotasinya selalu berempat. Meninggalkan satu lane yang kosong. Ini harusnya menjadi. Pilihan yang baik banget. Ketika Ivoz memiliki seorang Hayabusa. Atau memiliki seorang Cloud. Tapi kita lihat. Violence ya. Mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Refugee. Mau lebih disitu. Ada rasa keluar karena seorang. Zoibit. Kita lihat. Kedote mundur. Criterus mundur. Violence juga harus mundur. Panza mencoba untuk masuk disitu. Dengan bola-bola gasingnya. Tapi. Harus di set up kembali. Sementara itu. Kita bisa lihat di arah bottom lane. Seorang Elise. Berusaha untuk mengambil bottom turret. Dari Evoz Icon. Berusaha untuk menahan. Dan nge-clear Minion. Tapi. Nggak sampai disitu Newt. Udah mulai dicicil aja. Dari seorang Panther. Berusaha untuk diharas. Sudah ada Quad Shadow. Di open dari Hayabusa. Apakah akan ada Shadow Kill. Belum. Masih ditarik ulur. Dimundurin aja dulu. Sama Rexy. Nggak mau terlalu overextend. Iya. Kalau misalnya dia langsung Shadow Kill disitu. Ada Tower juga. Terus teman-temannya nanti pada datang. Ada Crite. Ada Kedote. Ya kan. Tapi. Yang tadi aku. Mau omong tuh. Mereka selalu berempat. Ngerinya tuh. Mereka berempat. Tapi di Evoz tuh punya Hayabusa. Punya Cloud. Yang clearing Minionnya. Notabene. Cepet gitu. Dan juga. Split push. Bahaya juga sih. Sebenernya cukup riskan juga. Yang dilakukan kalau. Kayak gitu. Strategi. Tapi kalau menurut Omawa gimana. Ya menurutku sih. Kayak. Granger nya sekarang. Dia udah punya Hunter Strike. Dia bakal bisa buat beli. Satu lagi. Apa tuh. Brute Force. Dia bakal punya. Power udah sekarang. Ini. Balik lagi. Ini hampir sama. Seperti di game yang pertama. Dimana. Evoz Icon. Mereka lagi under pressure. Tapi. Buat yang sekarang. Lebih berhimbangnya adalah. Prendragon masih bisa nahan. Dan balik lagi. Apakah Prendragon yang akan. Membeli waktu untuk dimosaikan. Iya. Dan kita lihat tadi. Udah ada portal. 24 jam dilakukan oleh. Seorang Violet. Tapi New Tier sendirian disitu. Belum ada. Blazing Great. Coba untuk. Survive dulu dari New Tier. Karena Violet juga mulai datang disitu. Yang kedon. Dan kita coba untuk menemukan Violet. Dan kita coba untuk menemukan Violet. Datang. La Raider Eye. Drive. Ke arah. High ground. Milik seorang Kings Esports. Menemukan satu orang. Violet. Masih cukup baik. Dari Kings Esports. Melakukan pertahanan. Walaupun kehilangan satu orang. Penyerangan dari Evoz Icon juga. Cukup baik. Bisa menemukan satu orang disitu juga. Tapi emang menurut aku untuk masuk dan mau lebih itu sulit bagi Evos di kondisi seperti ini sih. Iya tapi sementara itu dari Kings sendiri berusaha untuk melakukan regroup aja. Bareng-bareng aja karena disini pendragannya udah cukup sustain. Sementara itu Rex sih dari tadi gak ada berhenti-berhentinya untuk melakukan poking atau shield damage ke arah teman-teman Kings. Iya mau gak mau dia harus melakukan itu. Tapi sebenarnya menurut aku Rex ini harus bisa split push. Ini dia baru mau nge-push di arah bottom line nih tapi disitu sudah ada Ravici bersama dengan Violin. Sementara itu Krat berusaha untuk diharas aja sama Pendragon masih berhasil selamat. Tapi Pendragon-nya langsung regen lagi. Lihat dong full lagi darahnya dari seorang Uranus. Capek ya loan Uranus ya. Loan planet tuh capek loh asli loh. Kita sebagai manusia gitu loan planet capek banget. Tapi sementara itu dari... Oh aku sadar dari King ini dia bener-bener ngejagain banget positioning dilakukan oleh Hayabusa dari seorang Reksi. Dia tahu mereka selalu berempat dan dia tahu mereka harus rotasi ke arah dimana ada Hayabusa Reksi. Menurut aku sih seperti itu. Betul tapi Bapak Lord yang terhormat sudah datang di Land of Dawn untuk yang pertama kalinya. Apakah Evo's Icon bakal langsung mengamankan aja atau Kings justru yang bisa mengambil Lord kali ini. Tapi sudah ada Venerize Reknya di pop-up. Pencer berusaha untuk tarik mundur lagi karena damage yang ditahan udah cukup sakit Pendragon. Udah berusaha untuk memotong dari belakang tapi langsung pukul mundur sementara. Refugee-nya udah sekarat, Pencer-nya udah sekarat. Ini juga dikerugian bagi tim Ivo's Icon tapi kita ada refugee-nya diam-diam merayap sudah di sana. Ganti Pendragon. Iya yang dilakukan Pendragon di copy oleh seorang Elise-nya di situ. Refugee-nya, Refugee-nya benar-benar on point banget dan kali ini Pendragon bertemu dengan Refugee Lordnya masih aman. Sentau sebelum aja disentuh sama kedua tim masih mencoba untuk melakukan set up terlebih dahulu. Dimana kalau kita lihat top lane-nya sudah diamankan juga oleh seorang Newt. Yes masih berusaha untuk melakukan set up terlebih dahulu tapi sementara itu kalau kita lihat di arah top tarat. Disini harus ada terjadinya gengking vencer udah mulai diharas aja tapi finalnya malah harusnya terpukul mundur. Karena Refugee sudah mulai memberikan poking damage yang cukup sakit. Udah berusaha untuk nge-cut di arah mid lane sudah ada Reksi juga yang membuka quads shadow. Jadi Reksi-nya udah mulai didapatkan damage ke arah dia tapi memang belum terlalu bisa dari tim King Esports. Menumbangkan satu orang tapi lihat Refugee-nya udah mulai nge-pok-nge-pok aja. Dia udah bentar lagi punya stack dan juga kalau misalnya blazing 2 itu udah mulai sakit banget. Hati-hati juga dari King Esports kita lihat Elise masuk dari belakang. Ini bahaya sih kalau misalnya terjadi ini bisa menumbang Pendragon-nya. Oh oke tapi sementara itu baru aja diomongin Pendragon harus sudah terpukul sementara itu dari Elise-nya sendiri. Harus dibalaskan dendamnya untuk Hayabusa. Sementara itu Refugee masih berusaha untuk menyelamatkan seorang Panzer-Panzernya terlalu offside. Karena dia menahan damage dari empat orang dan harus terpukul Zoibit. Kali ini berusaha untuk membackup teman-temannya. Sementara itu sudah langsung dicicil aja Tarta, Tarta lagi, Partal Buff. Oh iya, beserta dengan Lordnya juga udah mulai dicicil oleh King Esports. Dan seperti-nya tanpa ada kontes udah mulai diamankan aja. Ya walaupun ada Refugee di situ tapi mereka seperti yang mau berlebihan itu hampir sekali. Detonata diarahkan ke orang Refugee diamankan Lord juga yang pertama oleh King Esports. Dari segi kill-nya ini gak terlalu banyak, 5-9. Gak terlalu heavy war tapi Watts jadi war ini bener-bener efektif untuk kedua tim sebenarnya. Ya menurut aku tadi sayang sih Panzernya low HP terus dia nabrakin teman-teman dari Kings. Mungkin dia berusaha untuk menyelamatin dari core-nya ya. Jadi dia baru korban ya untuk satu lawan empat dengan low HP kayak gitu. Gila, oke. So dari item build-nya sendiri juga Granger-nya full damage. Gak pake lama sama ada Endless Battle ternyata untuk item yang kedua. Bukan item kayak yang kita bilang tadi Brute Force ya. Jadi dia bener-bener mengandalkan ke full damage-nya dan let's see. Apakah dengan Lord ini akan bisa membawa Kings untuk mendapatkan kembali after turret mirip dari Evos? Mungkin saja bisa terjadi tapi kalau kita lihat refisinya udah mulai ke arah Lord. Dan sepertinya gak dapet Federasik lukarkan juga oleh seorang parisah di sana. Crit-nya sebuah untuk mundur kayak DOT-nya udah terkenas banget. Pendragon menumpahkan seorang Crit-nya di situ. Dan juga Crit tumbang juga oleh seorang Rexy. Nah, meanwhile di top lane-nya Rexy yang mendapatkan double kill karena Alice di situ. Valence, gak bisa pula. One hit, one hit, one hit. One hit banget. Pendragon ini bener-bener luar biasa banget yang dilakukan oleh Evos Icon. Mereka membiarkan Kings di atas awan. Once dia udah di atas awan dijatuhkan ke bumi kembali. Selayaknya pertandingan barusan mereka udah dapet Lord masuk ke dalam. Tapi ternyata bisa diselesaikan bahkan dari King Esports sendiri harus tumbang sampai 4 orang. Ya mau gimana lagi ada Dota Uranus di sana, ada Pendragon. Dota Uranus. Kuat banget Pendragon dari tadi. Bener-bener yang membuka jalan untuk Evos Icon. Jadi Dota planet lain. Ya bahkan Newt harus mengobankan Flickr. Tapi ternyata Zed Sonata berhasil on point banget. Mengarah ke arah Zoe Vitter Pick of Last seorang parche di sana. Sementara itu Pendragon masih berusaha untuk mundur. Tapi di sisi lain kita bisa lihat di arah top land. Sudah diamankan tarutnya oleh Cloud. Bahkan kalau dari segi tarut jadi sama ya sekarang. Turutnya udah sama sekarang. Sama total. Bolnya aja udah kebalik lagi nih. Ini bener-bener Evos ini ahli dalam comeback. Halk comeback meng-comeback ya. Sabarnya tingkat dewa sih kalau menurut aku Evos nih. Ketika di early-nya dia untuk keseluruhan Pendragon udah mendapatkan damage yang cukup sakit juga. Tapi dia kita tahu regen-nya sangat tinggi. Dimin-nya. Dimin way. Rexy nya musuh untuk masuk ke situ. Belum ada damage yang lebih masuk lagi. Kau di Shadow Mill masih ada. Nggak mau pulang ke belakang. Rexy nya Shadow Kill untuk memberikan damage ke arah lawan-lawan. Rexy masih nggak mundur. Sudah ada Blazing Dot yang dipop-up juga mengincar ke arah Nude. Tapi di sini Rexy masih bisa flicker sementara itu. Feather Ice Rack nya on point banget. Granger yang merupakan core dari teman-teman Kings. Harus start pick off Kedot. Dan bahkan menyisakan dua orang saja. Ravici dan juga Nude. Tapi nampaknya tidak akan bisa menahan high ground defense. Karena teman-teman Evos sudah masuk ke arah base ya. Ravici nya nyicil. Karena ini betertar di arah midway. Sudah ada Feather Ice Rack juga. Ini pop-up. Ravici yang meraih kelimpungan. Dan sementara itu dia langsung dicicil aja dari seorang Ravici. Sudah sedikit lagi. Sedikit lagi masih ada barian. Masih bisa bertahan. Tapi nggak bakal sampai di situ Ravici nggak akan kasih ampun. Dan langsung ter pick off Lapu-Lapu. Tershot down pula dari Lapu-Lapu. Yang menambah puni-puni gold. Dan tersisa dengan Ravici. Tapi kita lihat Ravici juga dengan stacknya yang udah cukup banyak tadi. Bisa menemukan seorang Lapu-Lapu milik Nude. Dan langsung aja dicolong-colong semua yang bisa dicolong oleh seorang Ravici. Bisa bertandingan Zoibit. Mereka Evos icon. Menunggu momentum yang sangat baik lagi. Karena tinggal 10 detik lagi Lord. Yang kedua akan segera hadir. Mereka akan bermain hati-hati juga sekarang. Dan dari King. Balik lagi. Apakah kejadian yang sama seperti game pertama bakal terulang sekarang? Aku mencium aroma-aroma seperti itu. Ya karena tadi menurut aku juga seperti game pertama. Zoibit nahan untuk high ground defense-nya itu kuat banget dengan Parshanya. Dia feather ice rack langsung bubar jalan semuanya dari teman-teman Kings. Iya asli. Itu bubarnya benar-benar bubar yang kayak pasar kaget kena hujan tau gak sih? Langsung bubar gitu. Dia ada feather ice rack bukan oleh Zoibit yang kali ini mencoba untuk mendapatkan violence. Di sini sudah ada Pendragon dan Revisi di sisi depan. Gak mau terlalu berlebihan. Karena ada Kedot damage-nya udah mulai berasa banget ke arah seorang Pendragon di situ. Walaupun Lordnya udah dia pokok-pok di situ. Tapi Zoibit sepertinya harus pukul mundur dulu. Oh ini dari teman-teman Evos berusaha untuk memberikan space untuk Revisi Solo Lord. Tapi ternyata gak sampai di situ violence sudah memberi informasi. Oh Crack-nya. Tapi Crack-nya udah lumayan. Shadow kill. Shadow kill dari seorang Haibusa. Kedot-nya low banget. Tapi sementara itu Crack gak bisa diselamatkan disusul oleh violence. Nampaknya di sini sudah ada block out dari seorang Ravici yang berusaha untuk membackup pergerakan dari Krog. Sudah sekarat banget killing spree dari seorang Pendragon. Lord has been slain. Lord yang kedua bisa diamankan. Oh, Blasing Duet. Blasing Duet dikeluarkan oleh seorang refugee. Membuat kalang kabut dari Kedot-nya. Ini bisa menjadi momentum yang sangat baik untuk Evos icon. Mereka masih punya refugee. Mereka masih punya Rexy. Mereka masih punya Zoibit. Meanwhile dari Kings hanya tersisa Newt sendirian. Dan Lord akan segera hadir di Land of Dawn. Ya, meskipun sekarang Crack juga sudah respawn di Land of Dawn untuk teman-teman Kings. Tapi seperti tidak bisa membantu banyak karena bersisa dua teman-teman dari Kings. Sementara itu Lord sudah memasuki middle lane dari Kings Esports yang sudah kehilangan inhibitor turret-nya. Ya, Granger-nya full item damage. Dia gak punya item defense kayak selain Athena ya. Tapi dia gak punya WON juga. Jadi kalau sampai di burst oleh Hayabusa ataupun oleh Cloud. Itu gak bakal sustain sama sekali untuk Granger. Dan itu yang agak menakutkan sih dengan item build seperti ini. Memang benar, demand yang gede. Ya, dan kita lihat sekarang Lordnya sudah mulai masuk ke arah mid lane-nya. Newt mendapatkan damage dari refugee. Langsung objek ke cara top lane di situ. Lord bisa dimutlakan tapi weather ice strike datang di tempat waktu oleh Zoibit kali ini. Memukul mundur para player dari Kings Esports. Objektif ke arah bottom lane. Mencoba untuk memenemangkan semua tarat yang ada di arah King Esports. Betul kali ini sekarang tarat inhibitor dari Kings sudah rontok. Semuanya berhasil diamankan oleh Evos Icon. Sementara itu Evos akan memberikan pressure. Terus menerus memberikan tekanan. Sudah ada federation yang di pop up. Violence bisa untuk menitalkan arah Farsha. Dan berhasil berpik of refugee yang juga cukup sekarat. Harus dipukul mundur. Sementara itu dari Newt dengan cukup sustain. Masih bisa memberikan haras dan damage tambahan terhadap Panzer dan juga Pendragon. Harus memukul mundur semua dari teman-teman Evos. Karena sudah kehilangan Zoibit yang merupakan damage output yang paling penting juga. Untuk Evos Icon sendiri. Ya dimana kalau misalnya ada Zoibit dia bisa. Dari tim Evos ini mengatur jarak untuk melawan-lawan dari King Esports. Tapi ini kredit poin banget untuk King Esports. Mereka bisa bertahan sebaik ini. Walaupun Lordnya tadi udah enhanced. Mereka udah kehilangan semua tarut. Mereka bisa bertahan. Karena kegigihan dari player-player di King Esports itu bagus sekali. Dan mereka langsung on point banget menghilangkan Zoibit. Karena mereka sadar. Zoibit ini sangat-sangat merepotkan banget. Parah. Kayak hidupku. Jirhat ya pun. Sorry. Iya. Ini Zoibitnya tadi langsung diincar oleh Firelands dan juga Newt. Gak tanggung-tanggung dua orang langsung sekaligus yang ngeharas dan berusaha nge-pick off seorang Zoibit. Ya. Tapi di sini juga Pendragon masih berusaha dengan Uranus yang sangat amat selesai mendapatkan Stuck. Dan juga meng-cut Minion di arah middle lane. Mau memberi Vision dan juga Pressure. Serta zoning yang lebih terhadap teman-teman Kings. Gak mau dikasih Space untuk melakukan Jungle maupun Push. No hope. No hope. No hope. You wish. You wish. Harapanmu saja anak muda. Karena di sini Pendragon benar-benar sebagai piano utama dari Evo's Icon. Dan ini ketika teman-teman juga menyadari ketika adanya Uranus. Di situ kerepotan datang untuk lawan. Asli-asli dok. Aku paling males tuh ketemu Uranus. Tapi balik lagi sih. Komposisi dari Kings ini gak ada yang bisa tangkap Uranus. Itu dia. Benar-benar. Siapa yang bisa tangkap? Single CC nya gak ada sama sekali. Dranger sih. Kan gak bisa buat dia stop di tempat. Kecuali mungkin Alice. Buat nyulik ya. Ada Wild Charge. Tapi rata-rata slower. Dan slower itu dengan Tornstone creation. Itu tinggal kabur aja. Gak terlalu peduli juga untuk main Dragon nya. Dan kali ini main Dragon dengan Uranus yang kembali. Yang berjaya ya. Benar banget. Kakak. Evo cycle sampai dengan late game. Sang pemain berpengalaman dari MPL. Menunjukkan taringnya ini loh Uranus MPL. Braai. Katanya gitu. Evos ini kayaknya BA Uranus nya banyak deh. Ini sejauh ini ya. Dari game yang pertama kita masih melihat 100% win rate dari seorang Dragon menggunakan Uranus nya. Benar banget. Belum terpecahkan. Belum terpecahkan. Dia ini udah main Uranus berapa banyak ya. 7 berarti sama ini. Iya 7. Iya 7. 7 match Uranus. Dan ngomong-ngomong nih ya. Lord udah mulai dicicil lagi. Oleh seorang refugee. Dengan Cloud nya. Sementara itu dari temen-temen Evos. Lagi-lagi berusaha untuk memberikan space terhadap revisi untuk solo Lord. Tapi langsung di reset aja. Karena masih ada Federal Ice Strike yang dipop up untuk membubarkan temen-temen dari Kings. Gak mau supaya bergerak maju ke arah Lord. Iya meriah banget dari Zoe Beatnya dengan Federal Ice Strike membubarkan rakyat-rakyat Kings. Dan kali ini Rexy bersedia dengan refugee. Mencoba untuk melakukan penetrasi ke arah Lord yang kedua sudah Enhanced Sea. Dan seperti yang akan didapatkan tanpa adanya kontes. Federal Ice Strike lakukan lagi oleh seorang Zoe Beatnya. Tapi hati-hati disitu Lord masih bisa disclaim oleh tim Evos Icon. Walaupun Hayabusa dan seorang Rexy harus tumbang. Wireless. Tapi kita lihat Critenya masih bisa selamat di sisi lain. Violessnya udah mulai sekarang juga ditambah lagi dengan damage dari Ravici. Belum ada Blazing 2 dikeluarkan. Dan seperti yang masih jantan. Untuk mereka lebih masuk ke dalam lagi. Mereka harus memukul mundur dari kedotnya. Ravici diam-diam udah sekarang Tulo disitu. Walaupun Flameshot tadi dari Zoe Beatnya on point. One hit. Tapi itu sekali disentil lek-lekannya pasti hilang. Meanwhile di midnya udah mulai rame banget. Lordnya sudah mulai hadir. Yes. Bapak Lord Tentrumah sudah masuk ke arah base dari teman-teman Kings. Sudah ada Rexy yang berusaha memberikan Blazing Duit. Karena teman-teman Kings juga menguogar pukul mundur. Tapi sementara itu base-nya masih berdiri cukup kokoh. Rexy ya fokus. Rexy ya berhasil mentumbangkan K-Dot. Dan kemenangan kedua game kedua 2-0. Match ketiga berhasil dimenangkan oleh EVOS Icon. Layaknya deja vu di game pertama. Luar biasa sekali. Benar-benar aku melihat. Apa tuh? Match. Apa tuh? Yang mirip-mirip di game pertama. Ya hampir apa ya EVOS nih. Mereka ya memang benar hero mereka harus dibawa ke late game juga sih. Ada cloud ya tapi ya. Kali ini sedikit berbeda sebenarnya dengan game pertama. Dimana mereka punya EVOSA. Iya. EVOSA-nya disini. Untuk junglernya. Membeli waktu yang sangat-sangat cukup sekali. Untuk membiarkan cloud masuk ke late game tadi. Dan meskipun memang bisa kayak. Ya udahlah Rexy ke pick tadi kita lihat EVOSA-nya di area dari Lord. Tapi masih ada refugee dengan cloud-nya dia. Yang bisa bergerak dengan cukup bebas sekali. Dengan out of fury-nya juga. Dan bahkan ke blazing duet. Untuk bisa mendapatkan point kill. Untuk bisa membalikan keadaan juga. Dan kembali lagi kita lah. Boleh melupakan dengan keadaan Uranus. Yang selalu menjadi pick prioritas bagi EVOSA-nya. Iya. Ini kayaknya mungkin untuk tetap next-next-nya. Dari lawan-lawan EVOSA-nya udah mulai. Boleh mempertimbangkan apakah mereka akan membuang. Bening Uranus. Iya betul. Di Bening Face yang pertama. Karena Uranus tadi tuh bener-bener sangat merepotkan banget. Sejauh ini 100%. 7 match ya. 7 match 100%. 7 match 100%. Iya 7 game 100 match. Eh 100 match. 7 game 100%. 100% win rep. Dek-dekat aku tuh deket Alia tuh. Jadi suka gitu kejadiannya. Tapi emang perlu juga untuk lawan-lawan nanti dari EVOSA icon. Untuk hati-hati. Melihat Pendragon dengan Uranus yang disebut juga Om Mawa tadi. DA-nya Uranus. Itu perlu untuk di-ban menurut aku. Respect band untuk Pendragon. Walaupun kita gak menutup kemungkinan Pendragon masih punya hero-hero pool yang lain.